wibon melalui kanva sebelumnya aku mohon maaf ini aku pake handphone share screennya karena laptopku masih dalam perbaikan oke langsung aja aku share screen ya langsung jadi kita akan bikin seperti ini ntar guys seperti ini kelihatan ya kelihatan-kelihatan kita akan membuat wibon kayak gini melalui kanva pertama kita buka aplikasi kanva sebelumnya aku kenalin ini tampilan awal dari aplikasi kanva bagian awal ini ada ukuran-ukurannya kayak pilihan-pilihan ada story instagram post terus ini saya dilihat sendiri terus ini ada template-templatenya sampai bawah kita kalau mau buat sesuatu tinggal milih gitu oke langsung aja ke buat wibon pertama kita klik instagram post karena ukurannya segitu terus kita pilih blank habis itu pencet tanda plus di pojok kanan bawah terus kita pilih background untuk backgroundnya nanti udah tersedia di kanvanya ya kita tinggal milih ini kita lihat backgroundnya langsung kita pilih yang ini oke terus langkah kedua terus langkah kedua pilih elements ke shapes nah di shapes nanti ada pember semacam ini bisa kita pilih pilih yang ini aja kita taruh sini diperkecil terus habis itu pilih elements lagi untuk buat yang garis-garis kalau frames yang ini tuh bisa naruh foto kita nantinya jadi tinggal copy paste disini nanti gambar kita akan muncul pilih yang pilih yang pilih yang pilih yang pertama pilih ini dulu salah nggak itu maaf yang ini nah terus ini kan warnanya ngeganggu ya kayak ada pemandangan ijo langit sama awan nah kita bisa pilih warna biasanya hitam kita warna hitam aja terus habis itu kita kasih background untuk bundar ini shape bundar nah ini terus supaya shapes yang gadis-gadis ini di belakang shapes yang bundar kita pilih position terus backward nah jadinya seperti ini terus ini juga yang shapes segitiga itu kita position terus forward seperti namanya forward untuk biar tampak depan kalau backward belakang gitu ya kalian pasti sudah paham terus habis itu kita kasih tulisan ya text ini text kita langsung klik add a heading terus tinggal tulis ini dihapus dulu terus tulis tadi kan tulisannya ikatan mahasiswa teladen gitu kan teladen Indonesia kita sesuaiin disini terus ini ini kalau mau ganti fontnya ini ada beberapa pinhan font ada yang berbayar dan ada yang free tapi kita pilih yang free aja ini seperti itu contoh-contoh fontnya kita pilih fontnya yang gagalin terus ke font size ini bisa diperbesar diperkecil kita sesuaiin sama font segitiga terus habis itu kita bikin tulisan mari berjuang bersamaku di pojok kanan dengan cara ini text terus kita pilih macam-macam textnya disini ini ada kayak template untuk text jadi kita nanti tinggal ngehapus textnya terus kita ganti dengan text yang kita inginkan gitu kalau sekarang aku mau pilih yang ini aja coffee please terus mari berjuang bersamaku terus ini font size nya kecilin terus disesuaikan terus habis itu kita buat yang tulisan di pojok kiri bawah tadi itu menuju IPK 4.0 tapi sebelum tulisan itu ada kayak dasaran berupa shapes shapes tapi bentuknya chart kita buka element terus ke chart nah ini kan di element ada banyak pilihan nah ini kita pilih nah terus bisa dipilih ini yang cocok mau pilih yang ini aja nanti warnanya bisa disesuaiin tapi sebelumnya kita sesuaiin ukuran dulu biar pas disini kita bisa sesuaiin warnanya sementara warna ini dulu nanti di step terakhir kita ubah warnanya gitu ya terus lanjut buat teks lagi yang tulisan menuju IPK 4.0 kita lihat kita lihat pilih pakai yang kayak gini aja terus size nya dikecilin terus ini ada option buat ngasih efek text nya ada shadow, leaf splice echo, tinggal kalian mirat nya yang mana terus disuaiin gitu pakai yang ini, shadow ini warnanya tak buat hitam dulu nanti bisa diubah terus habis itu kita buat tulisan I'm ready for UTS langsung ke element terus cari frame oke frame mana frame line new frame cari kayak gini kayak gini disini kasih warna hitam aja ya jangan terus langsung kasih text seperti biasa add a heading terus langsung ketik I am ready terus font size kecilin terus milih pilih itu jenis fontnya ini ada banyak pilihan ngomong yang pasti on mic bisa di mute dulu ya yang kayak tulisan tangan gitu sekarang kita explore nah ini terus warnanya diubah kasih hitam dulu sesuaiin terus bisa diputar kurang besar jadi berbesar terus kita tambah tulisan UTS lagi seperti biasa element terus ini lagi berkecil sesuaiin terus kasih warna putih text terus kata hitting langsung tulis UTS gitu kasih warna hitam biar gak biar keliatan terus ini yang sekiranya macam 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 apa ya kita pilih yang ini aja kali ya kebesaran terus kita kecilin aja ini juga framenya bisa kecilin terus sesuaiin oke sudah sudah jadi terus misal kita ingin mengubah warnanya warna tuibun keseluruhan kita bisa pencet ini di background ini pencet terserah terus habis itu ganti warna ini ada beberapa pilihan warna kita bisa ubah ke warna misal biru terus ini begitu kita pakai warna ini ya terus misal kalau kalian pengen berkreasi ini tuh warna apa sih biru agak ungu gitu nah kita tuh bisa nentuin seberapa tua atau mudanya dengan cara ini nah kita pilih yang agak netral aja ya nah gini udah terus ininya juga kita bisa sesuaiin bisa ganti warnanya ini kalau ketuaan bisa di ini terus ini juga diubah selamat menikmati selamat menikmati kelihatan gak ya gelem segini aja oke, kalau sudah kita ganti karena teks ini ya, kita bisa pakai dropper ini terus kita arahin ke warna ini terus klik down jadi terus itu kok terlalu mudah warnanya kita bisa geser kurang cerah ya selamat menikmati oke terus ininya bisa diganti kuih, mending tulisan IP kanek digawe putih warna cerah deh gak jelas kurang jelas tulisannya disesuai ke mari berjuang bersamaku mencek ya we berjuang di we we ini kita kita kayak tajak abstrak begini berarti diganti no no set mana ya guys bon iya mendingan lah terus kita lanjut lanjut oke terus ini yang shape segitiga diubah warnanya disamain kayak yang ini kita aja nah yang ini disamain sama itu terus ini posisinya buat backward enek deh forward gimana sih sudah terus kita bisa isi yang hitam-hitam ini dengan foto kita ya aku mau buka gallery kita save way oke kalau udah kita save save as image terus terus kita save ya kita tunggu ada tulisan successfully safe jadi itu udah kesave di galeri kita nah sudah guys ini aku tutup ya share screennya kanva nah jadinya tuh nanti seperti ini nanti nah ini nanti bisa kita ngasih foto gitu oke tetap sharing ya eh keit nganudung cara nek apa ga wit apa ya upload food naruh foto neng tuibun bekan va kipi aku pernah nisi bepikad sih eh gini jadi gini guys kalau kita bikin tuibun dari kanva ya bisa ditaruh foto ditaruh foto itu kita pakai jasa photoshop dulu jadi kan dari kanva udah jadi tuibun itu gak langsung bisa ditempelin foto jadi kita pakai benton photoshop untuk tata caranya nanti tak share di grup nah untuk pertanyaan mas bintang caranya untuk nasih foto di tuibun itu tuibun di kanva maksudnya itu pertama kita ke instagram post dulu terus abis itu cari foto kita yang mau ditaruh tuibun terus abis itu masukin tuibunnya terus diatur-atur terus dikasih itu loh mas diatur posisinya forward apa backward praktek serak aku minta tuibunnya le mau tuibunnya mau eksportkan jadi file png kan tapi nek nek langsung kanva itu gak bisa kududu lewat photoshop dulu photoshop oh gara isa ya kanva ya nggak bisa oke oke aku cukup sesi pengen takon angel gua masak akeh pengen takon takon aku mau tanya dong yung iya gimana yung eee kayak kan tadi apa ya model phone itu dari sistem kanvanya apa kita bisa misalnya sendiri iso nganu ya custom ya apa kaya import nganu ya nah kemarin eee pas aku buka-buka kanva itu nek sepengetahuin ku ki bisa bisa desain cuma itu nantinya ke berbayar gitu aduh jawab gak ya berbayar ya usah ya usah ya usah eh cukup tapi tapi nek kanva berbayar ki menurutku enak banget sih soalnya fitur-fiturnya ya usah lengkap gitu lah bisa langsung hapus background dan lain-lain poinnya juga bebas milih gak gak digembok gitu eee kanva keraksin bajakan ada sih ada ada misalnya ada 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 Oh no ya kita eh apa ya aku dulu kaya saya ngomong kayak konten-konten kreatornya menggunakan fight design-design postingan postingan kontennya keren-keren nonton ingeti kaya simple minimalis tapi keren nolah tapi aku ingin nyoba-nyoba kok you muat kayak wilo terbatas-terbatas kuih lho seorang singkai berbayar-perbayar hitam-hitamnya jadi aku eh kembak ke Corel drum fanboy Corel drum nek krek-krekane kuih fiturnya podo basic premium gak ini next pengetahuan ku ya Mas Hai bisanya nek krek-krekkan sejenis kanva fix artiku podo karo sing berbayar Hai iki menurut pengalamanku bien sang fix artiku pernah nginstall masa yang belajakan dan ikut fiturnya lengkap banget tapi sekarang data hapus oleh kaya abut nguh Hai itu sepengetahuan ku nek krek-krek kaki ngano ya nek versi desktop ponoke leh nganukan versi HP ya koyo wi amut gunu ya kurang tahu Mas kurang tahu yang lain mungkin tahu jenis jawab Mas leh krek-krekane koyo nih kurang paham tapi leh kan panis yang pasti webono Mas sing versi sing versi online kuih kan ya versi online ya ya kalau aku bisa mungkin singguliannya sempeng takon selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hai 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 silakan yang ingin bertanya harap mengutarakan jangan dipendem kasih yang kalau disampaikan ya disampaikan juga orang mesti paham Nek dari Kulo Saman Faham Mas Mbak Hai kuih songko jemaah monosi metakon rajel enggak masyarakat nge-nge-nge aku jadi kominfo korek Sok tak kuat ngoncuri share dia besokok sipang ngomong Hai jemaah apa toh hai 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 tapi aku mau ngurung oke kok lain Hai iya Angel saya percaya kamu hai 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 oh Mbak Efi Hoi Rul Niswatun Laili Mbak Putri Baratna Mas Ihwan Mas Bintang Apakah ada pertanyaan aku cukup Hai cukup Hai cukup lain Hai cukup lain hai 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 oke ini suara terbanyak bilang cukup ya langsung aja aku tutup terima kasih yang sudah menyempatkan sharing design internal kominfo kali ini apabila ada salah kata ucapan maupun perbuatan yang saya sengaja maupun tidak harap dimaafkan karena kesemuran hanya milik Allah SWT selamat beristirahat jangan lupa bahagia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh